Paus Nabi Yunus Suatu hari, seekor paus sedang bermain-main di lautan lepas sambil sesekali muncul ke permukaan laut untuk menyemburkan air dan bermain-main Sementara itu, sebuah perahu besar yang berada tak jauh dari tempat paus tersebut bermain sedang terombang ambing seperti hendak penggelam Perahu tersebut adalah perahu milik Nabi Yunus alaih salam Perahu tersebut membawa terlalu banyak muatan sehingga tidak seimbang Kemudian Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut Mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia yang ada dalam perahu tersebut Allah pun memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus melalui kehadiran paus tersebut Paus kemudian menghampiri dan menelan Nabi Yunus Serta membiarkan Nabi Yunus berada di dalam perutnya untuk sementara waktu Paus bermaksud menyelamatkan Nabi Yunus sehingga ia tidak memakannya Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tetap beribadah Ia terus berdoa kepada Allah tanpa henti Sementara itu, paus terus berenang menuju ke daratan Setelah sampai di daratan, paus memuntahkan Nabi Yunus dari dalam perutnya Ternyata Nabi Yunus terdampar di sebuah pulau tandus Di sana Allah menolongnya dengan sebuah pohon untuk Nabi Yunus berteduh Allah juga memberikan kekuatan kepada Nabi Yunus sehingga sehat kembali Dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Nabi Sampai jumpa! Terima kasih ya Semoga bermanfaat